Kepulauan Maluku Dan bulan Juni hingga September Dalam satu pohon sukun dapat menghasilkan hingga 200 buah per tahun Di desa Tengah-Tengah kecamatan Salahudu Kabupaten Maluku Tengah Menjadi daerah sentral penghasil sukun Pohon sukun banyak tersebar alami hampir di sebagian besar kebun maupun pekarangan rumah warga di sini Terdapat beberapa jenis tanaman sukun yang dikenal oleh masyarakat desa Tengah-Tengah Yaitu sukun tuni dan sukun kapas Sukun tuni atau sukun kuning merupakan jenis yang paling digemari di sini Karena memiliki daging buah yang kering dan kenyal Serta rasa yang manis Namun kali ini aku memanen sukun dari jenis kapas Pesanan Ibu Imah untuk diolah menjadi bahan masakan khas Ambon Sebelum diolah, aku bersama Ibu Nurma mengupas kulit buah Buah sukun ini sebenarnya merupakan bunga petina tanaman sukun yang pengkak Bila diamati, buah sukun kapas memiliki tekstur kulit yang hampir sama dengan buah nakar Bentuknya yang bulat dengan tonjolan-tonjolan kecil menyerupai buri di seluruh permukaan bulitnya Buri semu ini menentukan tingkat kematangan buah Semakin rapat atau menonjol durinya berarti menandakan bahwa buah sukun masih muda Dan sebaliknya, bila duri renggang dan membentuk bulatan besar berarti buah telah matang Selain bentuknya yang mirip dengan nangka, buah sukun ini memiliki cukup banyak ketak Karena itu, buah sukun harus dicuci terlebih dahulu hingga bersih Buah sukun biasa dikenal dengan istilah bread food oleh bangsa Eropa Karena tidak memiliki biji dan tekstur daging buahnya yang empuk menyerupai roti Terkait diolah menjadi makanan Di berbagai daerah, biasanya masyarakat hanya mengolah buah sukun dengan cara diboreng atau dibuat keripik Namun kali ini, aku belajar membuat kue babengka Salah satu makanan khas Maluku Untuk membuat kue babengka ini, awalnya buah sukun dipotong-potong mengikuti serat daging Selanjutnya, buah sukun direbus dengan sedikit air Fungsinya, agar daging buah sukun lunak dan mudah diolah Proses perbusan ini sebenarnya hampir sama dengan proses mengukus Hanya saja, dengan cara ini, daging buah sukun lebih cepat matang bila dibandingkan dengan cara dibuat Karena karakter dari daging buah sukun kapas ini mudah menyerap air Setelah matang, buah sukun harus segera ditumbuk selagi panas Buah sukun kapas memiliki tekstur daging yang cenderung lebih kenyal Bila dibandingkan dengan sukun gundu atau sukun yang biasa aku temui di pulau Jawa Buah sukun ditumbuk hingga halus dan membentuk adonan agar mudah dicampur dengan bahan lainnya saat mengolah nantinya Terima kasih 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 Terima kasih